Jadi, selama ini PLN menggunakan solar, solar mahal, kemudian menggunakan batubara. Batubara juga sampai kapan akan digunakan? Nah, ini mencari alternatif alih-alih energi di Jakarta, di dalam substitusi dalam bentuk teman. Inilah yang ke depan akan mengatakan batubara. Dan kita lakukan dikumpung dari tahun 2017, secara prinsip sudah berhasil. Artinya, sampah dikumpung memang polanya sesuai dengan harapan dari TOS. Jadilah di PLN dan mencicoba di jerajangan hampir 10-15 ton dan hasilnya sangat usia. Artinya, semua PLTU di Indonesia akan membutuhkan perat. Itu dari si TOS juga. Sekarang semua desa dipanggil waktu tahun 2017, dipanggil lagi Pak. Wajib melakukan TOS. Paling tidak 2020, seluruh desa wajib melakukan pengolahan sampah mandiri di perdesaan. Yaitu dengan sistem TOS. Nah, akhirnya desa menyambut. Sampai saat ini, ada 19 desa yang sudah melakukan. Desa lain setelah menyusul, Pak. Karena kan berkait APBDS, Pak. Dan semua desa juga kan mempunyai prioritas tersendiri. Artinya, setiap yang dikaitkan oleh Pak Upadi, mungkin, mungkin, Pak ya. Pengolahan sampah belum dianggap sesuatu yang prioriti. Tapi, bangunan gedung, kantor dulu, atau bangunan-bangunan fisik lainnya. Tetapi, 2020 semua wajib. Karena ini akan dilomakan, namanya, Lomba Desa Terpati. Salah satu adalah performaan desa dan sistem pengolahan sampah. Karena ke depan, dengan sistem pengolahan sampah yang bagus, otomatis multiplayer efeknya akan bagus untuk wisata, untuk pariwisata, untuk penataan kota, dan lain sebagainya. Sekarang, secara ini, secara, katakanlah, secara manual, mungkin, mungkin, Pak ya, masyarakat belum menganggap kebersihan ini sesuatu yang nomor satu. Padahal itu adalah sangat-sangat tinggi. Nah, jadilah kita di Kelumpung memblokori tos ini, Pak. Dan sampai saat ini, gasifier yang kita punya di Kelumpung sudah connecting ke PNN. Sudah tiap hari, sudah jalan, dan tenangannya pun dari kita. Kita tenaga komprak, tapi relatif, Pak. Jadi, kita bekerjasama tiga serangkai, bisa nampak? Satu, SPT PLN dari segi akademik, dan riset. Yang kedua, Indonesian Power, anak usaha PLN dari segi pendanaan dan baking peralatan. Makanya, peralatan gasifier semua dari Indonesia Power. Sekarang, 2019. Seperti apa yang berlanjut, Pak Suni, Barangkari. Untuk 2019, kita programkan Toh Center. Toh Center, kita siapkan lahan 4,8 hektare di Karangari. Dan kita sudah pulun-pun dengan masyarakat Guusambe, dan meresok sama setuju. Kompa, masyarakat setuju sekali.